Hai berikut ini cara untuk pasang kabel ke stiker jadi hampir semua jenis stiker itu cara pasang kabelnya sama saja karena dia cuma ada dua kabel nah kabel yang saya gunakan disini kabel ini dengan inti tunggal kalau kalian yang mungkin untuk kegiatannya lasak ataupun sering melipat-lipat kabel itu pakai kabel yang serabut kalau yang ini biasanya untuk instalasi yang statis atau permanen jadi ini tidak cocok untuk kalian yang suka melipat kabel atau menggulungkan karena bentuknya tunggal karena hanya sebagai tutorial saya pakai yang tunggal saja nah sekarang ini ini stikernya ini merek apapun bisa kalian pakai seperti ini kalian buka dulu yang ini ada bagian ini bautnya nah yang kalian buka pakai obeng obeng bunga ataupun obeng minus bisa seperti ini setelah itu kalian jauh buka saja nah seperti ini bentuknya dia cuman ada dua ini dua dan ada tiga terminal yang bisa kita hubungkan kalau ini untuk kabel kuning biasanya kan untuk jalur grounding tapi kalau di Indonesia jarang pakai yang ini kecuali di instalasi tertentu ini untuk grounding kalau kita pakai yang ini jadi di bagian ini kalian bisa lihat ada tempat kabelnya jadi bisa kalian buka baut ini kita longgarkan setelah itu baru kalian kupas kabelnya nah bisa lihat disini sudah saya kupas untuk ujungnya kalau saya biasanya kalau mau memasang biasanya saya lipat dua disini kalau lubang di terminal stiker atau saya colokannya itu besar nah seperti ini tapi kalau mau kalian masukkan satu seperti ini tambah dilipat itu tidak masalah dilipat ini fungsinya supaya lebih kuat untuk dikunci nah sekarang kalian masukkan di posisi apapun karena ini kan harus AC kalau DC itu ada kutub positif dan negatif kalau yang AC ini dikutub manapun kalian masukkan itu tidak masalah karena dia cuman ada juga netral sama fasa nah langsung kalian kunci seperti ini atau kalian putar skrupnya kalau ini lebih kuat itu pakai ombeng yang minus nah ini sudah berhasil sekarang ini dibuka ini kalau kalian mungkin masih pemula itu untuk pengaman supaya kalau kabelnya tertarik tidak akan sampai copot dari sini nah disini kalian tempatkan tempatkan lepaskan seperti ini lalu disini kalian kunci kembali atau pasang kembali dikutuban setelah itu ini sudah bisa kalian pasang pastikan ini bagian ini ini sudah rapat baru kalian pasang baut yang atau script yang ini untuk menguncinya nah kalian lihat ini sudah berhasil dan sudah kokoh untuk bagian ini jadi sangat mudah cuman ada dua kutub yang bisa kita sambung dengan kabel bisa kalian coba di rumah selamat menikmati